Intro Asnawi Jordi Rido Fit Indonesia Full Tim Lawan Vietnam Sinta yang dipastikan bisa menurunkan kekuatan terbaik saat Timnas Indonesia versus Vietnam Pada laga kedua grup D Piala Asia 2023-2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 19 Januari Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji memastikan hal tersebut Sumarji yang mendampingi skuad Timnas Indonesia di Qatar mengatakan sejumlah pemain yang mengalami masalah saat melawan Irak sudah pulih sepenuhnya Gak ada pemain cedera, hanya keram otot saja dan sudah bisa ikut latihan kata Sumarji pada Rabu 17 Januari sore Pemain Indonesia yang sempat dikhawatirkan cedera setelah laga melawan Irak pada Senin 15 Januari adalah Asnawi Mangku Alambahar, Jordi Amat, dan Rizky Rido Ketiganya sempat mengalami benturan keras dengan lawan di dalam pertandingan Asnawi bahkan diganti Witan Sulaiman pada babak awal kedua Asisten Platino Varyanto juga memastikan tidak ada pemain yang cedera jelang Vietnam versus Indonesia Untuk saat ini kondisi pemain dipantau dengan seksama agar prima saat pertandingan Semua masih dalam pantauan tim medis Kita lihat saja sampai H-1 pertandingan Semua dalam kondisi baik Pertandingan kedua grup D Piala Asia 2023 melawan Vietnam sangat vital bagi Indonesia Karena itu semua pemain diharapkan dalam kondisi terbaik agar bisa meraih kemenangan Saat ini skuad Garuda menjadi juru kunci kelas men sementara setelah kalah 1-3 dari Irak Adapun Vietnam tetap di atas Indonesia karena unggul produktivitas gol Usai kalah 2-4 dari Jepang Ini penyebab Sandy Wals kerap jadi cadangan Asnawi Mangku Alam di Timnas Indonesia Nama Sandy Wals menjadi perhatian karena bermain kurang dari 5 menit saat Timnas Indonesia bersuah Irak Di match day pertama grup D Piala Asia 2023 pada Senin, 15 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat Berstatus pemain termahal di skuad Timnas Indonesia saat ini Plus bermain di kasta teratas Liga Belgia bersama Kavi Mislan Tak menjadikan Sandy Wals mendapat posisi inti di Timnas Indonesia Saat menghadapi Irak, Sinteyong lebih memilih mengandalkan Asnawi Mangku Alam sebagai wingback kanan Alih-alih menurunkan Sandy Wals ketika Asnawi Mangku Alam diganti di awal babak kedua Sinteyong lebih memilih memainkan Witan Sulaiman Saat itu Witan Sulaiman dimainkan sebagai winger sedangkan posisi wingback kanan ditempati Jakob Sayuri Sebelumnya saat Timnas Indonesia dua kali bersuah Libya dan Iran Posisi wingback kanan juga dipercayakan kepada Jakob Sayuri bukan Sandy Wals Jakob Sayuri saat itu dipercayakan sebagai wingback kanan bersama Asnawi Mangku Alam mengalami judera Sekarang yang jadi pertanyaan apa alasan Sinteyong lebih memilih memainkan Asnawi Mangku Alam ketimbang Sandy Wals Menurut analisa Sinteyong lebih menyukai wingback kanan yang cepat naik dan turun layaknya Asnawi Mangku Alam dan Jakob Sayuri Sementara Sandy Wals tipikal wingback stylist yang memiliki kelebihan dalam melepaskan umpan silang Jika dilihat karakter permainan Sandy Wals sejatinya mirip dengan Pratama Arhan yang gemar melepaskan umpan silang Setelah Asnawi Mangku Alam bermain kurang apik di lagam lawan Irak Tak ada alasan bagi Sinteyong untuk tidak mengandalkan Sandy Wals Saat Timnas Indonesia bersuah Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat Pengalaman Sandy Wals yang permain di Eropa dibutuhkan untuk menumbangkan Vietnam Laga melawan Vietnam wajib dimenangkan Timnas Indonesia demi membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Karena itu menarik menantikan siapa saja pemain yang diturunkan Sinteyong di laga Timnas Indonesia versus Vietnam Satu harapannya pemain yang dipilih Sinteyong dapat memberikan performa optimal Supacai Chait Stryker Muslim Thailand Top Score Piala Asia 2023 Timnas Thailand punya striker tajam Supacai Chait yang jadi salah satu top score Piala Asia 2023 Saat ini ada 6 pemain yang berada di jajaran top score Piala Asia 2023 dengan masing-masing 2 gol Mereka adalah Takumi Minamino Jepang, Likangin Korea Selatan, Mahmud Al-Mardi Yordania, Musa Al-Tamari Yordania, Arkan Afid, Qatar dan Supacai Chait, Thailand Supacai Chait jadi satu-satunya pemain Asia Tenggara yang masuk ke dalam jajaran top score sementara Dia sukses membuktikan ketajamannya saat Thailand menang 2-0 atas Kyrgyzstan pada selasa 16 Januari lalu Supacai Chait merupakan pemain kelahiran Patani, wilayah mayoritas muslim Thailand pada 1 Desember 1998 Dia diketahui memeluk agama Islam dan pernah menggugah selebrasi gol dengan bersujud Dia mengawali perjalanan sepak bola di daerah asalnya dengan bergabung Santipap FC Patani pada 2012 lalu Kemudian Supacai bergabung dengan Patum Kongka School pada 2014 sampai 2015 Hingga 2016 dirinya direkrut klub Thai League 1 Super Power FC Hanya butuh satu tahun bagi Supacai untuk dilirik oleh klub yang lebih bergengsi yakni Buriram United pada 2017 Bergabung di usia 19 tahun, pemain berpostur 183 cm itu perlahan jadi pilihan utama tim di lini depan Supacai membuktikan kualitasnya saat membantu tim menjuarai Thai League 2022-2023 Dia menjadi top skor Liga dengan 19 gol, mengungguli sederet bomber asing Terima kasih telah menonton!